Intro Kesulitan mendapatkan air bersih serta macetnya aliran air PDAM sejak sebulan terakhir ini Warga Tiga Dusun di Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika mengkonsumsi air kotor dan berkabur Lebih dari sebulan, Warga Dusun Natarita, Natarleba, dan Hurarbegor Desa Darat Gunung kesulitan mendapatkan air bersih Mereka terpaksa mengambil air kotor dan berkabur yang tidak layak dikonsumsi ini Sebelum mengambil air, warga membersihkan lumpur di dalam bak penampung dan dibiarkan selama beberapa jam untuk mendapatkan air yang agak bersih Helena Nole, salah satu warga Dusun Natarleba, mengaku mereka kesulitan air bersih karena air dari PDAM ke wilayah mereka sudah tidak mengalir Hal yang sama juga diungkapkan Antonio Stesen bahwa meski airnya tidak layak dikonsumsi namun mereka terpaksa karena tidak ada sumber air lainnya Kami lebih memilih air di Wair Puan ini untuk keperluan rumah tangga dan untuk penggunaan untuk minum, untuk memasak kami lebih memilih di pagi hari dan siang hari karena kalau sudah masuk jam 2 ke atas sampai jam 5, jam 6 itu airnya karena kampungnya tinggi Warga Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kebupaten Sika ini berharap pemerintah membantu renovasi bak penampung agar air dalam bak penampung agar tidak lagi kotor dan berlumpur Dari Sika Jonidura, Tim Ayus, Pelaporkan